Oke, jadi judulnya adalah Understanding Some Basic Principles of Communication, Theory and Programming. Jadi saya akan menyampaikan teori dan juga akan menyampaikan beberapa skrip yang penting. Karena kalau skrip yang terlalu sederhana, saya tidak tuliskan di sini. Nah, outline dari apa yang saya sampaikan, saya akan menyampaikan toy channel model. Kedua, saya akan menyampaikan practical channel model. Nah, bedanya practical dengan toy itu adalah kalau practical, noise-nya itu ada. Kalau toy itu noise-nya included di dalam probability of error. Kalau ini tidak. Ini tidak included, kalau ini included. Makanya ini disebut practical. Tetapi walaupun dia toy, dia bisa dipakai untuk kita memprediksi performa practical. Dan analisinya very simple kalau kita pakai toy channel model. Jadi, satu dan dua ini penting bagi kita orang telekomunikasi. Agar tahu kapan kita menggunakan practical, kapan kita menggunakan toy. Berikutnya Doppler Effect and Interpolator. Terus berikutnya channel capacity dan xenon limit. Jadi, bagaimana menggambarkan xenon limit. Karena banyak orang, banyak mungkin mahasiswa yang tidak tahu cara menggambar xenon limit dan kenapa ada gambar seperti itu. Terus kemudian, SNR versus EBM Zero. Terus berikutnya, the secret of cyclic prefix in OFDM. Jadi, saya akan sampaikan rahasia cyclic prefix di OFDM. Jadi, total saya punya 27 slide. Sebelum kita berbicara detail, saya ingin kita memahami dulu beta. Beta kita berada di mana sih? Di dalam channel ini. Ini bermanfaat untuk kita. Jadi, channel itu dibagi menjadi toy channel model and practical channel model. Toy channel model and practical channel model. Toy itu terdiri atas minimal dua, yaitu binary symmetric channel. dan binary eraser channel atau BEC. Nah, kita sebagai orang yang faham information theory, saya ingin kalian semua tidak keliru memahami symmetric sama eraser. Kalau symmetric, ini probability of error nanti. Jadi, bit 0 dikirim menjadi 0 atau 1. Berarti kan kalau diterima 1, berarti tidak error. Tapi kalau erase, itu bit 0 dikirim, bit 0 dikirim, diterima bisa 0 atau bisa bukan 0 dan bukan 1. Ini eraser. Nah, banyak orang keliru, eraser itu menganggap error. Termasuk saya dulu juga sebelum belajar ini menganggap bahwa eraser sama dengan error. Padahal dua hal yang berbeda. I di sini adalah eraser. Eraser itu bisa jadi paketnya itu hilang. Sehingga kita tidak tahu dia 0 atau 1. Tapi kalau BSC itu tidak hilang paketnya, diterima, tapi salah kalau BSC. Kalau ini hilang, sehingga kita tidak tahu dia 0 atau 1. Ya, bisa jadi hilang. Atau tidak hilang, tapi kita tidak bisa memberikan keputusan 0 atau 1. Nah, terus praktikal itu ada dua. Ada AWGN sama fading. Dan AWGN ini channel terbaik di dunia. Asumsinya tanpa channel coding, tanpa macam-macam ya. Maka dia terbaik. Tidak boleh ada mahasiswa memiliki tugas akhir yang tanpa apa-apa dia lebih bagus pada AWGN. Maka saya biasa menyampaikan, wajib ada teori pair untuk AWGN. Agar kita tahu program kalian benar atau salah. Terus berikutnya adalah fading. Nah, ini baru yang lebih buruk daripada AWGN itu fading. Nah, fading itu terjadi apa? Terjadi hanya di wireless. AWGN yang jelas, ini bisa wireless asalkan diam. Wireless asalkan diam. Tapi nanti ada shift. Kalau ini wireless dan bergerak. Jadi kalau kalian wireless tapi diam. Posi kalian diam terus di situ ya. Maka kalian memiliki channel AWGN tapi tershift. Nah, shift-nya itu tergantung pada jarak kalian dengan BTS. Tapi kalau kalian gerak-gerak, misalkan kadang ke sana, kadang ke sini, atau naik motor, naik mobil. Maka kalian memiliki channel ini. Nah, fading dibagi menjadi large sama small. Fading large sama small. Kalau fading yang large dibagi menjadi dua. Part loss sama shadowing. Dan fading yang large ini hampir tidak ada perkembangan sampai saat ini. Itu seperti ini. Nah, yang masih ada penelitian berkembang itu yang di sini. Nah, small scale fading itu dibagi menjadi empat. Kalau kalian belajar dari buku, mungkin hanya dibedakan menjadi, dua, doppler sama frekuensi saja. Tapi ini dari semua ini saya gambarkan ya. Ini kan saya copyright. Khairul Anwar 2020 ini dari pengalaman saya selama ini. Dalam melakukan penelitian bidang telekomunikasi, kita bisa bagi menjadi seperti ini. Jadi, doppler dari sisi doppler, dari sisi frekuensi, dari sisi path, dari sisi loss. Nah, kalau dari sisi doppler, maka dibagi dua menjadi slow fading sama fast fading. Kalau dibagi dengan frekuensi, ada frekuensi flat, ada frekuensi selektif. Kalau channel-nya dibagi dari sisi path, ada single path, ada multi path. Jadi, dua ke atas itu multi path. Tapi kalau satu, ya single path. Terus, dari sisi line of sight-nya, ada raizian, ada non-raizian. Nah, raizian ini dia sendiri non-raizian, berarti semuanya ini non-raizian. Kecuali kalau kombinasi jadi raizian fast, atau raizian slow, atau raizian frekuensi selektif, raizian frekuensi flat, single path raizian, single path raizian multi path. Seperti itu. Terus, sisi sebelah kanan, ini kan saya kasih gambar nih. Multi path, ini yang ini ya, jadi yang garis solid, itu menunjukkan barang yang sama. Garis solid itu barang yang sama. Jadi, channel yang sama, tapi disebut berbeda. Itu garisnya solid. Jadi, multi path itu sama dengan frekuensi selektif. Single path sama dengan frekuensi flat. Tetapi kalau dot, maka yang dot itu disebut sebagai performance-nya yang sama. Barangnya bisa jadi berbeda, tapi performance-nya yang sama. Jadi, channel frekuensi selektif, dia memiliki performance yang sama, atau almost equal dengan fast. Fast di sini, dengan asumsi sempurna ya, Jadi, dengan asumsi bahwa bisa menangkap semua perubahan channel, maka dia memiliki performance yang sama dengan frekuensi selektif. Tapi kalau kalian nggak bisa menangkap perubahan channel, maka ini worse, ini jelek. Bahkan lebih jelek daripada ini. Ya, slow, itu juga itu. Slow memiliki performance yang sama dengan frekuensi flat. Kalau slow, ya karena slow, maka kalian bisa menangkapkan perubahan channel. Jadi, kalau fast itu ada dua poin. Yang pertama adalah, dia memiliki performance terbaik, jika, satu, kalian bisa menangkap semua perubahan channel. Jadi, channelnya berubah yang very fast, kan? Dalam setian mikrodetik berubah, kalian bisa tangkap. Asumsi pertama. Asumsi kedua, kalian bergerak sangat cepat. Kan biasanya manusia bergeraknya lambat. Tapi, seandainya ada manusia bisa bergerak sangat cepat, maka dia memiliki performance yang sama dengan frekuensi selektif. Jadi, kalau misalkan disuruh memilih, disuruh memilih semua ini. Ini Raisian. Raisian, dia performanya antara AWGN sama fading. Jadi, dia performanya antara. Karena ada line of sight. Cuman, seandainya kita nggak fokus pada Raisian, kita fokus pada ini saja. Maka, di antara channel ini, ada slow, fast, frekuensi flat, frekuensi selektif, single pass, multi pass, maka yang terbaik itu frekuensi selektif. Dengan mengasumsikan bahwa manusia memiliki kelemahan. Kalau manusia memiliki kelebihan, maka fast bisa included ke dalam frekuensi selektif. Nah, ini slide yang saya ajarkan di kuliah pertama, Information Theory. Contribution of Information Theory itu seperti nuklir pada masa perang. Jadi, majalah Fortun tahun 1953 itu menuliskan, The Information Theory field is more crucial to men's progress in peace and security in war rather than Einstein nuclear physics. Jadi, ini kan setelah Indonesia merdeka tahun 1945. Maka, orang-orang kemudian meneliti untuk deep space communication. Jadi, persaingan Amerika sama Rusia, dulu kan persaingan untuk menerbangkan pesawat ke luar angkasa. Dan komunikasi untuk luar angkasa. Jadi, di tahun 1957 ya, Improvement 1 dB itu setara dengan 1 juta USD. Ini tahun 1960. Jadi, barang siapa bisa melakukan improvement pada communication hanya dengan 1 dB ke sebelah kiri. Itu setara dengan 1 juta USD. Nah, ini adalah performance kalau tidak ada coding. Ini dengan Reed Muller coding, ini dengan Goley coding. Jadi, tahun 1969 sama 1971. Gambar ini menunjukkan pentingnya information theory dan pentingnya channel coding. Dulu, waktu saya submit paper, itu saya dibilang bahwa apa yang saya lakukan itu useless karena saya melakukan communication tanpa channel coding. Setelah dibilang begitu ya, dalam semua paper saya, saya menyertakan channel coding. Jadi, channel coding yang dulu saya pakai pertama kali itu convolutional code. Nah, dari pentingnya information theory ini, sebenarnya ada dua teori yang sangat fundamental. Yang pertama adalah source coding. Jadi, kalau source coding, source itu dikompres. Sekecil mungkin sampai entropinya. Kalau channel coding, source itu ya, dikasih redundan agar bisa diproteksi dari error. Jadi, dua teori ini itu bertentangan. Kalau ini pengennya mendelete bit, kalau ini pengennya menambah bit. Makanya, penelitian yang melakukan kompromi atau join, join source and channel coding, dia performanya pasti terbaik. Ini mungkin topik-topik untuk S3 lah. Yang seperti itu. Nah, sedikit refreshing untuk information theory ya. Jadi, inti dari telekomunikasi ya, capacity sama mutual information. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini menunjukkan seberapa berhasil kalian melakukan transmisi dalam telekomunikasi. Jadi, mutual information itu menunjukkan kualitas transmisi kalian, sedangkan kapasitas itu menunjukkan jalan kalian. Jalan maksimal yang bisa kalian tempuh. Atau kapasitas maksimal yang bisa kalian tempuh. Makanya kapasitas itu dilambangkan dengan C, itu adalah maksimal dari mutual information. dan mutual information itu kemiripan antara yang dikirim sama yang diterima. Karena kita berbicara kemiripan, maka nilai tertinggi, ya itu adalah satu. Mutual information tertingginya itu satu. Satu artinya mirip sekali, atau 100% sama. Jadi, jika yang dikirim warna biru, dan yang diterima warna merah, maka jika warna biru sama dengan warna merah, maka informasi yang diterima selamat semua. Tidak ada yang error. Makanya memujuk information satu, tertinggi, menjelai informasinya. Tapi kalau yang diterima itu sebagian, maka berarti sebagiannya error. Kalau misalkan kalian, yang kalian kirim X dengan Y, itu kalau digambarkan dalam diagram Venn, seperti ini, maka berarti ada sedikit yang error. Karena tidak sama 100%. Itu gampangannya seperti itu. Jadi, wujud information and capacity gampangannya seperti itu. Berikutnya, kita agak teknis. Kita mempelajari toy channel model. Jadi, ini binary symmetric channel yang pertama yang kita pelajari. Nah, binary symmetric channel, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi kalau kalian kirim 0, mungkin terima 0 atau mungkin terima 1. Berarti kalau melewati sini, berarti ini error. Error dengan probabilitas epsilon. Kalau ke sini, tidak error dengan probabilitas 1 minus error. 1 minus epsilon. Ini juga gitu. 1 minus epsilon. Ini epsilon, ini 1 minus epsilon. Dan ini X, ini Y. X source, dan Y itu receiver. Receiver, receiver-nya. Dan struktur dari source-nya, peluang X sama dengan 0, 4 per 7, peluang X sama dengan 1, 3 per 7. Dan the probability of error for X transmitted via this PSE 1.5. Berarti ini binary symmetric channel, 1 per 5 is PSE sama dengan PY sama dengan 0, given. PY sama dengan 0, given yang X sama dengan 1. Jadi kirimkan 1, terima 0. Dikali dengan probabilitas X sama dengan 1. Ditambah dengan peluang diterima 1, padahal yang dikirimkan 0. Dikali dengan probability X sama dengan 0. Maka total probability of error sama dengan 1 per 5. Jadi untuk case ini, probability of error-nya sama dengan 1 per 5. Nah, berikutnya, berikutnya kita lihat BEC. Kalau BEC tadi saya sampaikan bahwa BEC itu ada probability of eraser. Jadi BEC, kalau yang meneliti polar code, itu semua pakai BEC. Kenapa pakai BEC gampang? Ya, karena hanya kapasitasnya kan 1 minus epsilon saja. Tapi kalau kalian pakai EDAMGNO, susah, harus pakai SNR. Maka dalam analisis matematis atau proof, mathematical proof, kebanyakan pakai binary eraser channel. Nah, binary eraser channel itu kalian kirim 0, diterima 0 atau diterima tidak tahu. Kalau dikirim 1, diterima 1 atau diterima tidak tahu. Ini source X, ini receive sinyal Y. Nah, ini namanya probability of eraser. Kalau ini probability of error ya. Ini lihat nih, probability of error. Kalau ini probability of eraser. Jadi peluang Y tidak tahu jika dikirimkan 1 atau peluang Y tidak tahu jika dikirimkan 0. Jadi di sini sama-sama erasernya adalah 1 per 5. Ini bisa jadi tidak equal. Namanya BEC tidak equal. Tapi kalau BEC pasti equal. Makanya simetrik namanya. Ini pasti equal. Nah, kalau ini ini sama ini tidak equal, namanya bukan BEC. Ya, just channel saja. Just toy channel model saja. Kalau ini tidak sama. Nah, kalau yang erase, ini bisa jadi tidak sama. Ini pas kebetulan sama saja. Toy model secara umum itu bisa juga seperti ini. Ini 1 minus epsilon. Ini 1 minus epsilon. Ini 1 saja. Ini keliru nih. Ini tidak ada nih. Karena ini tidak ada yang error kan. Jadi ini 1. Ini itu epsilon. Ini itu 1 minus epsilon. Dan ini biasanya dipakai untuk visible light communication. 0 itu lampu nyala. Pasti terang. Ini Y itu terang. Tapi kalau lampu mati, bisa terang, bisa gelap. Kenapa? Karena terangnya di sini bisa berasal dari lampu orang lain. Ini seadanya lampu kita. Makanya ini terjadi di LED komunikasi visible. Jadi kalian tidak kirim. Kalian kirim mati. Kalian kirim mati atau lampunya dimatikan, tapi di receiver mendeteksi, oh lampunya nyala. Ini kan biasa terkena interferensi matahari. Kan jadi terang juga. ini general toy channel model. Kalau seperti ini, maka probability of error, probability of error ini bukan eraser, yang tidak ada tanda tanya di sini. Maka peluang error-nya adalah probability Y sama dengan 0, given X sama dengan 1, kali probability of error. Jadi 3 kali. Nah ini, ini problem untuk wireless communication. Jadi seandainya kalian berada di dalam mobil ini, kalian pakai mobile phone, terus di sini ada BTS gitu ya. Maka sinyal yang kalian terima itu bisa jadi langsung. Atau dibelokkan, atau dipantulkan melalui yang jauh. karena katakanlah ada 3 path, maka kalian gambarkan di sini ada 3. 1, 2, 3. Katakanlah seperti itu. 1, 2, 3. Yang 3 ini paling jauh lah katakanlah. Beda 1 bit misalkan di sini lah katakanlah. Maka kalau di BTS ini mengirimkan merah, kuning, ungu, hijau, ini saya minta maaf kepada yang buta warna seandainya ada. Jadi kan kalian nggak bisa bedain. Jadi merah, kuning, ungu, hijau. Maka yang terusan di sini ya, ini merah, kuning, ungu, hijau juga. Karena direct. Direct itu bisa bisa dua makna ya. Bisa ini bisa line offside, bisa nggak. Tapi asumsi-nya di sini saya nggak line offside. Tapi karena dia yang diterima pertama kali, maka kita asumsikan seperti ini. tidak asumsikan seperti ini. Misalkan dia dipantulkan dulu tapi memang yang pertama gitu. Maka gambarnya seperti ini. Nah, yang kedua itu merah, kuning, ungu, hijau tapi tersif karena datang terlambat. Yang ketiga, merah, kuning, ungu, hijau tapi datang pada menit, katakanlah satu blok, satu menit misalnya. Pada menit keempat, ini datang pada menit kedua. Ini datang pada menit pertama. Kedua dan keempat. Maka sinyal yang kalian terima di dalam mobil ini itu sum penjumlahan dari semuanya. Merah, kuning sama merah, kuning sama ungu. Nah, ini tiga. Merah, ungu, hijau. Di sini kuning sama hijau, dan ungu, dan hijau. Plus noise. Ya, plus noise. Noise ini kan disebabkan oleh device di handphone kalian. Noise ini. Sedangkan ini disebabkan oleh kanal. Oleh channel. Jadi, kalian mengalami dua perusakan. Mengalami dua perusakan. Yang pertama, kerusakan disebabkan oleh channel. Yang kedua, kerusakan disebabkan oleh noise di handphone kalian. Maka, dari sini, ini sebagai ilmuwan, maka kalian harus mengembalikan yang rusak ini ke sini. Ini yang disebut sebagai inter-symbol interference. Jadi, multipart fading. Itu menyebabkan inter-symbol interference. Ini kan multipart. Menyebabkan inter-symbol interference. Kalian kan di sini mau terima merah karena yang dikirimkan merah. Di sini maunya terima kuning, tapi mengandung merah. Ini yang interferensi dari simbol pertama. Kalian di sini maunya terimanya ungu, tapi ada kuning karena interferensi dari simbol kedua. Di sini kalian mau terimanya merah, kuning, ungu, hijau. Di sini kan mau terima hijau, tapi mengandung merah sama ungu. Interferensi dari simbol pertama sama ketiga. Ini enggak dipakai. Terakhir enggak dipakai karena kan ini yang datang terlambat. Enggak dipakai. Kan dikirimkan hanya 4 bit, maka kalian ambil 4. tempat kan ini. Nah ini interferensi ini harus dibuang. Cara membuangnya itu ada dua. Yang pertama adalah kalian pakai rig receiver yang dipakai di 3G. Kompleksitas rig receiver di 3G itu berat. Makin banyak pass, makin berat. Atau kalian pakai cara yang lebih keren pakai UFDM. Kalau kalian pakai UFDM, jumlah pass itu independen. Jumlah pass suka-suka channel. Channel 10 it is fine. Channel 20 it is fine. Channel 30 it is fine. No problem kalau pakai UFDM. Sepanjang saya klik prefix-nya minimal sama dengan jumlah pass. Itu kalau pakai UFDM. Tapi kalau pakai area receiver di 3G itu berat. Tapi di sini saya tidak membahas kompleksity. Saya di sini membahas problem yang terjadi di alam disebabkan oleh broadband. Broadband itu menyebabkan terjadinya multi-pass. Kalau kalian pakai single pass, hanya yang pertama saja. Jadi 1G sama 2G itu single pass. Mulai 3G ke atas itu multi-pass. 3G, 4G, 5G, 6G. Kalau 1G sama 2G atau narrow band itu durasi simbol lebih panjang daripada delay. Karena apa? Karena dia kan bandwidth-nya narrow. Kalau bandwidth-nya narrow, maka timenya panjang. Kan T itu berbanding-berbalik dengan bandwidth. Durasi simbolnya panjang. Nah, kalau durasi simbolnya panjang, dia lebih panjang daripada channel, maka keterlambatan ini di-ignore. Ini kan keterlambatan ini menjadi problem jika bit pertama jatuh di simbol kedua. Nah, kalau bit pertama masih jatuh di simbol pertama, it is fine. Misalkan ya ini merahnya masih di sini. No problem, ini merahnya juga masih di sini. Itu single pass atau narrow band. Tapi kalau bit yang merah ini jatuh ke simbol yang lain, yang tidak seharusnya dia jatuh, maka disebut multi-pass. kalau 2G masih single pass, karena durasinya itu masih lebih panjang daripada delay. Sepanjang durasi lebih panjang daripada delay, maka dia single pass. Tapi kalau 3G, karena kecepatan tinggi kan, 3G kan, maka bandwidth-nya lebar atau broadband, bandwidth-nya lebar, maka durasinya kecil. Nah, karena durasinya kecil, dia ternyata lebih kecil daripada tau. Tau itu disebabkan oleh alamnya tau. Tau itu delay di sini, dan itu ditentukan oleh alam. Alam dari dulu sampai sekarang kan sama saja kan, kalian pakai 1G, 2G, 3G, 4G, 5G juga begitu-begitu alam. Jadi tau ini sama, tapi yang berbeda itu durasi simbol. Durasi simbol ini berbeda karena keinginan manusia. Tapi kalau tau, keinginan alam. Ini yang saya maksud. Jadi kadang di alam ada yang kita nggak bisa kontrol itu yang tau seperti ini. Tapi kalau desain dari engineer itu simbol duration. Jadi channel sendiri bisa menghancurkan ya, belum tambah noise lah ya. Channel bisa menghancurkan. Jadi kalau misalkan kalian kirim QPSG di multi-part fading, bisa hancur nggak garuan kayak gini. Dan ini ilmuwan telekomunikasi harus mengembalikan yang hancur seperti ini kembali seperti semula. Dan cara termudah itu pakai UFDM. Ini Pak, kalau misalkan untuk penentuan kan tadi simbol durasi itu kita yang nentuin ya Pak ya? Iya. Faktor-faktor untuk menentukan simbol durasi itu kayak apa aja ya Pak? Ya kita itu kita maksudnya engineer ya, perusahaan maksudnya. Bukan kita perseorangan. standar 2G, 3G, 4G, 5G itu menentukan ini. Oh, sesuai standar ini ya Pak? Iya. Jadi bisa juga sih nggak standar juga. Misalkan Mawada mau bikin sistem komunikasi sendiri, nggak ngikutin standar ITU juga bisa. Ditentukan oleh bandwidth. Oh, yang tadi narrow bandwidth itu ya Pak? Makanya kalau ada orang bicara, oh I am using broadband communication. Terus kemudian ditanya, Anda tahu nggak akibat dari broadband? nggak tahu. Jadi akibat penggunaan broadband, maka jumlah durasinya mengecil. Jumlah durasinya mengecil itu menyebabkan multi-part fading. Oh baik. Jadi kalau 5G ya, bandwidth-nya berapa 5G? Ini kan banyak yang neliti 5G. Ada yang bisa menjawab? 100 giga bukan Pak? Bukan. Nggak tahu berarti Pak. Bandwidth ya, bandwidth bukan speed ya. Atau jangan-jangan kalian pada tertukar antara bandwidth sama bitrate. Kalau bandwidth... 2 x 5 gigahertz. Berapa? 2 x 5 gigahertz. Masih salah. Nah, bandwidth 5G tertinggi itu 400 megahertz. Terendah itu 10 megahertz. Kalau bandwidth semakin lebar, maka kecepatan makin tinggi. dan 1 detik dari zaman dahulu dengan 1 detik zaman sekarang itu kan sama. Tapi kalau manusia mau cepat, 1 detik isinya lebih banyak bit. Kalau 400 mega, berarti 1 detik isinya 400 juta bit di 5G. bukan 400 juta bit, 400 juta sampel. Atau kalau 400 megabit per second atau syarat 5G adalah maksimum speednya 20 giga bit per second. berarti 1 detik isinya 20 miliar bit. Berarti kalian bisa hitung kan jarak jarak bit width atau lebar bit berarti kan 1 per 20 miliar. 1 per 20 miliar detik jaraknya ini. Nah, padahal alam kan mantul mana itu kan bisa jadi lebih besar daripada 1 per 20 juta. Makanya pasti multi-part kalau 5G. dan multi-part efeknya kayak gini. Jelek. Kalau tanpa diproses apa-apa. Single-part kan kalian terima merah, kuning, hijau, langsung terima merah, kuning, hijau. Ini enggak ada. Kalau single-part. Tapi kalau multi-part jadi ada ini. Nah, ini namanya diterima plain tanpa processing. Tapi masa ada kita bikin komunikasi tanpa processing. asumsinya adalah semua informasi itu diproses. Maka multi-part fading lebih bagus kepada flat fading atau single-part. Nah, itu yang mungkin yang selama ini membuat orang bingung mana yang bagus. Frequency flat atau frequency selective. Multi-part atau single-part itu membuat orang bingung itu mungkin seperti itu. Lanjut. Sekarang kita mempelajari apa sih definisi fast sama slow. jadi disini ada tiga bagian gambar yang paling atas ini channel. Jadi sumbu X itu time dan sumbu Y itu gain. Gain dari channel. Nah, channel berubah seperti ini kata-kata. Seandainya begini ya. Ini namanya juga ilustrasi ya. Jadi seandainya channel begini. Channel sebenarnya enggak begini-begini banget. Seandainya seperti ini. tinggi-rendah agak tinggi-tinggi tinggi-rendah lagi. Nah, sistem satu ini time dan sumbu Y berarti amplitude. Atau bisa amplitude jangan untuk BPSG ya. 1-1. Sumbu Y adalah amplitude dan sumbu X time. Nah, kalian bisa lihat disini. Ini durasi simbol. Ini durasi simbol. Sedangkan ini perubahan channel. Nah, untuk sistem satu ini durasi simbol lebih panjang daripada perubahan channel. Maka, konsep seperti ini itu disebut sebagai fast. Karena channelnya lebih cepat daripada simbol. Sebagai fast fading. Sebagai fast fading channel. Karena channelnya berubah lebih cepat daripada simbol itu berubah. Sedangkan yang kedua ini disebut sebagai slow. Karena apa? Durasi simbolnya itu pendek dibanding dengan durasi channel atau fading-nya. Jadi, setiap ini itu bisa mengalami fading yang sama. Maka, karena seperti ini, maka ini bagi simbol duration dia slow. Jadi, semuanya dia slow atau fast itu terhadap siapa? Jadi, kalau kalian meneliti harus tahu siapa terhadap siapa. maka yang menjadi referensi itu adalah sistem. Jadi, kalau terhadap simbol duration channelnya cepat kita sebut fast. Kalau terhadap simbol duration channelnya lambat maka dia sebut slow. Fast fading, the coherence time of the channel is smaller than the duration of the symbol. Ini kan coherence time. Ini coherence time dari channel. ini smaller than coherence time dari simbol. Maka slow. Eh, fast. Kalau ini coherence time lebih panjang daripada simbol. Coherence time nya simbol, maka disebut sebagai slow. Itu tadi dikatakan fast kalau kecepatan simbolnya kurang dari kecepatan channel ya Pak? Atau saya salah? Bukan kecepatannya Pak? Durasi? Durasinya Pak? Durasinya itu? Durasi perubahan channelnya Pak? Bisa diilustrisikan untuk orang awam enggak Pak? Iya. Contohnya kayak bagaimana itu. Jadi gini Pak ya. Maaf Pak sebelumnya ya. Iya. Enggak apa-apa. Jadi misalkan BPSK Pak. BPSK kan 1 dan minus 1 aja Pak. Iya. Mengirimkan 1 dan minus 1. Katakanlah kecepatan Bapak itu 10 bit per second. 10 bit per second. Atau 1 bit per second ya. Gampang aja. Misalkan kita komunikasi kecepatannya 1 BPS. Berarti kan dalam 1 detik Bapak kirim 1 bit kan? Iya Pak. Betul. Bapak kalau 10 bit ya perlu 10 detik kan? Iya Pak. Nah. Berarti 1 bit 1 detik Pak. Nah channelnya itu berubah ternyata tiap setengah detik Pak. Channel berubah setiap setengah detik itu gimana ya Pak maksudnya? Jadi channelnya sekarang 0,5. Nanti setengah detik lagi dia berubah menjadi minus 0,7. Padahal bit Bapak masih belum berubah. Channel itu media bukan sih Pak? Iya channel media. Medianya itu udah berubah fasa dia Pak. Berubah fasa, berubah amplitude. Berubah fasa, berubah amplitude. Tapi seandainya nggak berubah fasa, amplitude-nya udah berubah katakanlah kebalik gitu. Oh iya yang paham Pak Pak. Dia dalam setengah detik udah berubah. Padahal simbol Bapak harusnya 1 detik. Harusnya tunggu dulu gitu. Jangan berubah dulu gitu. Nah itu berarti kan perubahan channel lebih cepat daripada perubahan simbol. Maka disebut fast fading. Iya Pak, paham Pak. Untuk semuanya ya. Channel itu in principle dia tidak berubah kecuali kalian pindah tempat. Makanya tadi kan saya bilang kalau kalian diam maka seperti AWGN tapi tersif. Tapi kalau kalian pindah-pindah tempat kan kadang ada AWGN besar, ada AWGN kecil, ada AWGN terfasanya berubah, ada AWGN macam-macam. Makanya kita nggak sebut AWGN lagi kalau berubah-ubah. Nah, channel itu bisa berubah cepat kalau kalian pindah tempat. Kalau kalian diam ya jurnalnya segitu aja. Diam juga, cuman mungkin powernya lemah atau kuat gitu aja. Nah, yang bisa bergerak dengan mengubah channel cepat itu kan saya bilang Superman kadang-kadang. Superman atau Flash. Dia kan bisa berubah sangat cepat. Padahal simbol yang kalian pakai itu lambat. nah itu seandainya sistem kalian tidak bisa menangkap perubahan channel. Maka kalian akan mengalami lebih buruk daripada frekuensi Flash. Nah, ini yang saya bilang bahwa manusia punya kelemahan. Manusia itu nggak bisa bergerak cepat. Maka asumsi praktis di lapangan itu channel dianggap tidak berubah dalam sekian mili detik. Ya, kadang-kadang kita bersyukur kita nggak bisa bergerak sangat cepat. Kalau nggak ya, kita komunikasinya susah sekali. Ya, itu sih salah satu hikmah. Kita nggak bisa bergerak cepat. Mau tanya, Pak? Oh, iya. Siapa nih? Citra? Iya. Ya, gimana Citra? Kalau misalnya pergerakan benda-benda di sekitar kita itu juga bisa merubah channel, kan ya, Pak? Tapi seberapa besar itu perubahannya, Pak? Oke, ini pertanyaan bagus ini ya. Jadi, kalau ada kita diam tapi benda-benda di sekitar kita berubah, benda itu menjadikan pas ini berubah, maka ya besar efeknya. Tapi kalau benda itu tidak menjadikan pas ini berubah, berarti kecil. Oh, iya, Pak. Jadi, kalau misalnya si bendanya bergeraknya sangat lambat, berarti kan si kanalnya juga berubahnya tuh lambat. Iya, lambat. Kalau misalnya bendanya bergeraknya sangat cepat, berarti bisa dianggap tidak ada gitu ya, Pak, ya. Tidak mengganggu kondisi kanalnya gitu. Benda di sekeliling kitanya. Oh, enggak. Jadi, kita enggak mengevaluasi perubahan bendanya. Yang kita evaluasi perubahan channelnya. Iya, iya, Pak. Baik, Pak. Kalau bendanya, ya kita di luar di luar analisis kita lah kalau berubahan bendanya. Tapi kan kita hanya fokus pada channelnya berubah enggak dengan dia bergerak seperti itu. Kalau enggak berubah berarti ya kita ignore. Berarti enggak menaruh. Ya, terima kasih, Pak. Oke, ya. Jadi, kita sudah paham kapan disebut fast fading, kapan disebut slow fading. Oke, simulasi ya di dalam simulasi ya itu kan ada ada Y sama dengan H Y sama dengan H dan H-nya itu satu komponen kalian kali dengan satu blok. Itu fast fading atau slow fading. Ya, misalkan Faik punya satu blok isinya 100 bit. Terus channel Faik itu satu buah saja. Itu slow fading atau fast fading, Faik? Channelnya ada satu buah. Channelnya ada satu buah. Misalkan satu plus 0,3 jam. Itu kan satu buah. Fast fading. Tapi bloknya Faik ada 100 bit. Atau 100 simbol. Simbol. Itu slow fading atau fast fading? Oke. slow fading karena karena channelnya itu tidak berubah. Sebenarnya kan hanya ada satu. Sebenarnya hanya satu untuk seluruh simbol yang banyak. maka dia disebut slow fading. Tapi kalau channelnya ada banyak untuk satu simbol, untuk satu blok simbol, maka dia disebut sebagai fast fading. Jadi kalau channelnya ada ada 10 atau ada ada 50 atau bahkan ada 100 untuk 100 bit atau 100 simbol, maka disebut very fast fading. ini ini nanti kalian jangan ketuker antara simbol sama blok ya. Jadi kalau simbol simbol in general, maka dia simbol satuan. Misalkan QPSK 1 plus J bagi akar 2. Akar 10 kalau gitu. Akar 2. Tapi kalau UFDM simbol itu satu blok. Nah itu yang kadang-kadang membuat orang pusing. Simbol itu definisinya apa? Jadi sepanjang dia nggak disebut UFDM simbol, maka simbol itu satu modulasi, satu output modulasi. Tapi kalau kita berbicara UFDM, maka satu blok itu namanya satu simbol. Dan definisi kita ya, definisi kita semuanya itu asumsinya satu blok simbol tadi. Kalau persatuan begitu kita nggak analisis karena kita asumsikan satu simbol satu simbol modulasi channel nggak berubah di dalam satu simbol. Satu simbol QPSG misalnya. Tapi kalau satu simbol UFDM itu mungkin channel berubah karena UFDM kan panjang. Berikutnya coherence bandwidth. Tadi kan kita berbicara coherence time. Ini kan coherence time. Coherence time. Coherence time. Sekarang ini coherence bandwidth. Maka coherence itu artinya adalah konsistensi. Coherence itu adalah the quality of being logical and consistent. Tuan coherence. Makanya disitu saya tulis consistent atau konsistensi. Jadi coherence time itu konsistensi di waktu. Jadi satu durasi waktu itu dia konsisten atau sama. Kalau coherence bandwidth konsistensi di frekuensi domain dalam satu dalam frekuensi domain dia harus sama atau almost almost sama. Nah ini kan power delay profile. Ya AC tau disini power delay profile sumbu X adalah tau atau delay dan sumbu Y adalah amplitude. Ini amplitude ya ini bukan power. Amplitude. Jadi harus hati-hati nanti menulis amplitude atau power daya very different. Nah kalau kalian bikin fast-forward transform dari sini maka kalian dapatkan gambar ini. Jadi katakanlah kalian punya power delay profile ini kalian fast-forward transform nanti dapat yang ini. Nah nilai nilai BC BC ini kan BC ini kan coherence bandwidth dari channel. BC lebar BC itu diambil dari tergantung ada yang definisi di atas 0,5 atau di atas 0,5 itu di atas minus 6 dB. Kan dua kali dua kali itu kan 3 dB. Kalau power dua kali atau setengah kali kan minus 3 dB. Kalau power maka minus 6 dB. maka definisi bandwidth di sini adalah kalau kalian cek di sini dia minus 6 dB sama minus 6 dB berapa lebarnya. Itu adalah lebar dari coherence bandwidth channel. Nah sistem kalian itu misalkan sinyal kalian bandwidth nya itu ini bandwidth nya ini berarti broadband kalian pakai broadband dan jika sistem kalian itu lebih lebar daripada channel maka kalian mengalami frekuensi selektif. tapi kalau kalian pakai 1G atau 2G kan narrowband kan di sini narrowband karena dia lebih kecil daripada BC maka dia mengalami flat fading atau frekuensi flat fading atau narrowband nah ini kan ACWF ACWF itu kan FFT dari BDB maka kalian dapatkan nilai ini disebut autocorrelation juga dan karena BC itu adalah satu perti jadi kalau bandwidth lebar maka durasi sempit atau kalau durasi lebar maka bandwidth kecil tadi kan kayak gitu where D is typically taken by the RMS delay spread disini jadi kan kalau ngitung BDB kan ngitung RMS delay spread nah itu menentukan bandwidth channel kita belajar programmingnya jadi 1 0,7 0,5 0,3 0,1 terus kalian channel ini fast forward transform nanti kalian dapatkan kurva ini yang biru tapi kalau channel kalian itu satu ini sebenarnya dua pas cuma yang part kedua very small maka power spectrum density kayak gini nah kalau sinyal yang kalian pakai itu ini misalkan warna ungu ini maka dan disini coherence bandwidth kan saya bilang minus 6 dB ini coherence bandwidth ini sinyal bandwidth sinyal bandwidth disini coherence bandwidth disini maka komunikasi kalian itu mengalami frekuensi selektif karena lebih besar daripada ini maknanya apa ini kan frekuensi jadi frekuensi itu mengalami atenuasi berbeda berarti kan pilih kasih pilih pilih makanya dia selektif jadi yang terkena gain tinggi itu selektif berbeda atau dipilih atau yang terkena gain rendah dipilih tapi kalau yang frekuensi flat itu semuanya sama ya ini bisa di ignore perbedaan karena ini baru turun yang merah ini baru turun kan setelah ini lebih dari ini mungkin masih ke kanan jadi sehingga setiap frekuensinya itu mengalami atenuasi atau perkalian yang hampir sama makanya dia flat jadi kalau frekuensi flat itu pasti partnya hanya satu atau dua tapi yang satunya bisa di ignore karena too small ini saya yakin kalau yang part keduanya satu lagi ini langsung turun dia jadi kalau multi-part itu langsung frekuensi selektif ini yang saya bilang tadi ini kan multi-part maka frekuensi selektif di kurva ini multi-part itu frekuensi selektif kalau single-part itu frekuensi flat ini programnya kayak gini jadi untuk gambar power spectral density tadi ya misalkan ini kan H1 1 0,7 0,5 ini amplitude ini amplitude maka FFT dari H1 maka kalau nge-plotnya kan ini saya kali dua karena kan itu harus power jadi dua kali ini maka nanti kalian dapat dan untuk H2 juga do the same ini 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 saya pakai tick set jadi kalau mau membuat skala very easy cuma di kali scaling aja berarti kalau broadband Pak apakah pasti akan frekuensi selektif iya udah itu aja kayaknya itu Pak oh iya udah iya jadi jawabannya pasti frekuensi selektif broadband oh iya Pak terima kasih Pak dan nanti kalau mensimulasikan broadband pasti harus pakai matrix ya harus pakai matrix dan kalau kalian gak pakai UFDM berarti kalian pakai teknik yang bisa menghilangkan inter-simple interference entah pakai recursive atau kalian mengusuhkan teknik baru lagi selain UFDM nah berikutnya kita melihat performance dari fading tersebut jadi ini sumbu X itu average SNR dalam DP dan sumbu Y average speed error rate ini pernah saya kirim ke grup atwitek gambar ini nah dalam membuat simulasi kalian harus memastikan dan selalu mengecek apakah simulasi kalian benar untuk AWJN maupun relevating nah relevating itu nama lain dari frekuensi flat nama lain dari single path jadi kalau ada orang bilang I am using a relevating channel itu pasti dia single path atau pasti dia frekuensi flat jadi kalau ada orang pakai istilah berbeda kalian harus paham itu adalah channel yang sama tapi pakai nama berbeda terus kapan pakai nama frekuensi flat kapan pakai nama frekuensi apa single path kapan pakai relevating itu itu nggak ada aturannya jadi suka-suka penulis cuma kalau saya sih pakai konteks jadi kalau kita sedang membahas frekuensi maka saya bisa pakai frekuensi flat untuk yang tapi kalau sedang membahas path maka saya pakai single path tapi kadang-kadang saya pakai single path frekuensi flat fading itu untuk memperjelas tapi kadang-kadang relay saja this is AWGN channel sama this is relay fading channel itu maksudnya adalah AWGN sama single path nah untuk yang probability AWGN itu setengah error function akar EPN0 bukan akar SNR ini ada yang keliru ini ini harusnya akar EPN0 sedangkan di sini SNR apa kalian lakukan SNR kalian convert ke dalam EPN0 dari EPN0 kalian gambar cloud ini dari SNR di convert ke EPN0 dari EPN0 kalian dihitung PB ini juga gitu untuk yang fading oh yang ini AWGN ini yang fading ini ini skripnya modulasi BPSK 1-2 terus rayesian fading ini yang untuk yang di tengahnya jadi rayesian fading yang merah ini diantara relay fading sama DWGN dan K itu adalah perbandingan rasio antara loss atau line of side terhadap non-line of side perbandingan power makanya karena perbandingan power di sini saya pakai square root karena yang H itu amplitude bukan power ini saya kasih square root karena apa karena yang dipakai di H itu adalah amplitude tapi yang digunakan ukuran power makanya kalian harus hati-hati kapan menggunakan amplitude kapan menggunakan power maka K di sini adalah rasio power maka dalam simulasi karena simulasi pakai amplitude kalian harus square root nah jika K sama dengan 0 nggak ada ya perbandingannya 0 nggak ada jika fading berarti kan K-nya hilang ini K-nya hilang berarti ini square root 2 tapi kalau single K-nya 2 ini kan G plus 1 kalau AWGN AWGN ini hilang kalau AWGN ini hilang hanya K saja dan K-nya ini 1 tapi kalau Raisian dua-duanya kalau releveding ini hilang dan ini jadi square root 2 ini nggak ada ini jadi 1 jadi square ini K-nya berubah jadi 1 jadi square root 2 kalau releveding baru di sini noise nah yang ini yang kadang-kadang lupa ini termasuk di TA yang sekarang jadi yang sekarang PKIP siapa nih NISA LIA PAUSI RECI itu kalian jangan lupa deh menambahkan ini ini kan untuk equalizer jangan lupa jangan lupa menambahkan ini jadi kalian bikin satu sub-chapter judulnya equalizer kalau ada yang belum dan tambahkan satu baris ini ini untuk very simple the most simple equalizer in the world itu hanya ini ini kalian tambahkan kalau ada yang masih kurang tapi kalau yang sudah ada ya Alhamdulillah oke ya dari gambar ini oke terus ini perbandingan kapan pakai SNR kapan pakai EBN0 ini penting karena apa kalau tidak peduli kalian keliru SNR sama dengan EBN0 hanya dalam BBSK itu pun uncoded kalau pakai coding langsung salah SNR is completely different dengan EBN0 kalau kalian pakai coding kalau tidak pakai coding hanya benar pada BBSK kalau BBSK sudah salah maka harus hati-hati kapan menggunakan SNR kapan menggunakan EBN0 jadi performance with SNR ignores the transmission rate and is used when the rate is unknown jika rate nya itu tidak diketahui maka cara yang paling aman menggunakan SNR dan performance with EBN0 is important when comparison and efficiency are of interest jadi kalau misalkan kalian pengen membandingkan dua teknologi sebenarnya mana sih yang lebih efisien maka kalian wajib pakai EBN0 karena EBN0 itu adil EBN0 itu keadilan jadi kalau misalkan kalian punya kalian sekarang pimpinan perusahaan misalnya jadi kalian punya dua pegawai punya dua pegawai pegawai A itu punya anak 10 misalnya pegawai B punya anak 1 dan gaji mereka sama tapi mereka sama-sama sukses dalam hidup misalkan gak kekurangan gak miskin menurut kalian mana yang efisienisinya tinggi yang A atau yang B maka yang A itu lebih tinggi tapi kalau kalian bandingkan dalam SNR maka A dan B sama karena SNR itu tidak menghitung efektivitas bersih di SNR itu kan ya itu tergantung dari gaji yang dia terima sepanjang dia sama maka SNR-nya sama dia gak peduli rate di dalamnya kalian hanya melihat performen dua orang itu dari gaji kalau kalian melihat performennya dari gaji per jumlah orang misalkan maka yang Mr. A tadi yang punya anak banyak tadi tapi sukses dia keren berarti dia lebih efisien hidupnya dibandingkan dengan Mr. B nah manfaat SNR sama EBNJ itu kayak gitu pertanyaan dari Citra channel model fungsinya untuk apa jadi channel model itu untuk memodelkan kanal untuk memodelkan medium sehingga kita itu bisa memprediksi performen jadi kalau kita bisa memprediksi performen maka kita bisa melakukan improvement apakah bisa di improve atau tidak atau ini sudah maksimal kan kan ada kata-kata bijak sana itu if you cannot measure you cannot improve jika anda tidak bisa mengukurnya maka anda tidak bisa melakukan perbaikan channel model itu seperti itu jadi untuk kalau kita tahu channel model maka kita bisa menghitung capacity kalau kita bisa menghitung capacity maka kita bisa tahu apakah kita jauh dari capacity atau sudah dekat dengan capacity kalau kita masih jauh dengan capacity berarti masih ada ruang untuk melakukan improvement tapi kalau kita sudah dekat dengan capacity berarti sistem kita sudah optimal itu gunanya channel model yang sederhana juga mau nanya tambahan lagi boleh Pak iya boleh jadi kan channel itu eh apa channel model itu fungsinya untuk memodelkan kanal ya Pak iya setahu saya itu kayak misal dulu waktu kuliah tahunya tuh kondisi kanal terburuk berarti railway padding gitu tapi kan sekarang bermunculan kayak misal teman-teman di Adwitek juga membuat model kanal gitu itu tuh fungsinya untuk apa maksudnya teh kenapa nggak kita pakai model kanal terburuk aja gitu jadi apa ya istilahnya teh yaudah itu udah buruk gitu jadinya nanti kalau misalnya kita dapat komunikasinya yang bagus berarti kita udah safe gitu Pak iya ini pertanyaan bagus sekali jadi kenapa kita tidak menggunakan kanal terbuluk atau railway fading pertama sistem kita tidak menghasilkan railway fading misalkan apa citra ya misalkan citra pakai bandwidth 10 MHz itu pasti bukan railway fading justru kalau citra pakai railway fading itu salah karena kalau citra anti-transmit itu nggak mengalami railway fading railway fading itu bandwidth maksimal itu 1 MHz kalau di bawah 1 MHz itu pasti single Pak pasti relay di bawah 1 MHz tapi kalau 2 MHz ke atas itu pasti multi Pak dan di dunia ini kayaknya nggak ada ya orang pakai sistem komunikasi bandwidthnya 1 MHz jadi itu pertama ya jadi jadi alam itu memberikan channel kepada kita itu sesuai dengan sistem kita kalau kita pakai broadband alam nanti memberikan multi-part fading kalau kita pakai narrowband alam memberikan single apa single pass kalau kita menggunakan narrowband alam menggunakan dan memberikan kita single pass atau frekuensi flag kecuali kalau kita transmisi luar angkasa transmisi luar angkasa itu relevating atau AWGN dia kalau fix kalau fix AWGN AWGN tapi tersif berapa dB ke kanan nggak nggak relevating kalau relevating nggak akan secepat itu di luar angkasa sana akan almost stable maka dia AWGN maka simulasi atau riset-riset di jet and propulsion engine di Amerika itu kebanyakan AWGN itu untuk channel modelnya nah terus kedua tadi pertama jadi alam itu memberikan channel itu sesuai dengan sistem kita yang kedua channel model itu diperlukan untuk memprediksi performance nah prediksi kita itu akan benar jika channel kita benar kan nah kalau misalkan Citra yang ketiga ya itu pakai 5G ya 5G tapi diukur pada relevating maka Citra memberikan performance yang loose loose itu bahasa Indonesia apa ya nggak efektif gitu pak performance yang jauh yang ya kurang berguna lah yang loose yang banyak yang nggak akurat amat ya pak baik pak dipahami ya jadi jadi channel model channel model ini itu penting untuk pertama yang memprediksi apakah teknologi kita itu sudah mendekati maksimal atau enggak yang kedua adalah untuk mengetahui performance sehingga kita bisa jualan kalau misalkan performanya pada 10 DB bearnya 10.5 kita bisa jualan aplikasi yang kira-kira perlu 10 DB tapi kalau ternyata dari performance kita jelek nih maka kita nggak bisa jualan aplikasi itu karena performanya jelek itu makna channel model gitu ya iya pak paham makasih pak oke kita lanjut ke hubungan antara SNR dan EPN0 jadi tadi ya SNR maka SNR itu meng-ignore transmission rate kenapa kalau sudah SNR sudah berbandingan power signal sama power noise finish kalian nggak peduli ada R di sini tapi kalau kalian menguji dalam EPN0 maka R harus diketahui nah ini EPN0 R M F F itu FFT size dan L itu adalah cyclic perfect length dan SNR itu kalau kita nyatakan dalam sigma kuadrat maka 1 per 2 kali sigma kuadrat dan ini kita harus perhatikan karena dulu saya di Jepang membuat kekeliruan saya lupa menambahkan 2 maka saya ulang seluruh simulasi saya hanya kira-kira kurang 2 ini jadi saya berharap kalian tidak melakukan kekeliruan dalam simulasi nanti jadi 1 per 2 sigma kuadrat dan jika kalian tidak pakai OFDM OFDM itu punya kekurangan sebenarnya ada cyclic prefix jadi cyclic prefix itu keuntungan sekaligus kekurangan keuntungannya nanti saya akan ceritakan keuntungannya tapi kita cerita kekurangan dulu karena kita sedang membahas SNR dan EPN0 kekurangannya karena ada cyclic prefix dan cyclic prefix itu bukan information maka dia harus berada di penyebut karena kalian transmit sesuatu yang bukan informasi informasi kan yang hanya di F ini informasi tambah informasi plus bukan informasi nah seandainya kalian tidak pakai cyclic prefix maka nilai disini 0 F dibagi F bisa dicoret jadi ini sama dengan 1 kalau kalian tidak pakai cyclic prefix tapi kalau kalian pakai cyclic prefix harus dimasukkan makanya biasanya ilmuwan kadang-kadang we assume that cyclic prefix is very small such that very small compared to F nah karena very small maka bisa di ignore jadi dia langsung mencoret ini jika cyclic prefixnya very small compared to F maka boleh kalian meng-ignore komponen ini untuk simplicity misalnya untuk simplicity dalam analisis nah the noise power is band width dikali n 0 per 2 ini noise power ini kan dari sini bisa diturunkan n kali sini kenapa B ini ada karena namanya white noise white noise dia itu noise nya itu rata dari minus tak terhingga sampai tak terhingga nah padahal yang kalian pakai kan hanya segini maka B itu aja kali n 0 jadi gak perlu yang gak dipakai kalian kali juga makanya ini noise disini adalah B kali n 0 dan karena kita double sided harus ada 2 sedangkan yang dimaksud disini itu adalah single sided jadi bagi 2 padahal noise itu double sided kemudian kalau dalam MATLAB maka noise nya adalah sigma nah kalau disini gak kali 2 ya kalian karena disini definisi SNN sudah bagi 2 berarti ini gak kali 2 karena jumlahnya nanti itu kan sama dengan 2 nah disini sigma random sini-sini oh saya salah ini gak usah bagi 2 jadi noise karena definisi SNR ini sudah ada angka 2 maka disini gak dibagi angka 2 beda dengan channel kalau channel selalu bagi angka 2 karena asumsinya powernya 1 di sumbu X dan 1 di sumbu imaginary 1 di sumbu real maka bagi angka 2 tapi kalau noise tergantung definisi SNR dan definisi yang aman ikutin saya ini aja 1 per 2 dan noise nah lanjut di slide ini jadi capacity sun limit dan transmission efficiency jadi sumbu X ini EPN0 kalian tadi sudah tahu bedanya EPN0 sama SNR dan sumbu Y itu adalah spektrum efficiency bit per complex dimension dan spektrum efficiency ini ini dalam logaritma seperti yang saya bilang di grup bahwa kenapa kita menggunakan logaritma agar kita bisa tidak mengignore yang kecil-kecil karena yang 0,5 0,2 0,1 ini pasti akan kalah oleh 10 makanya agar dia tidak kalah oleh 10 kita bikin dalam log nah sumbu X EPN0 dan sumbu Y adalah kompleks dalam logaritma maka sunon bound atau sunon limit ini garis ini jadi yang disebelah kiri sunon itu unachievable region jadi tidak mungkin kalian mencapai ini tidak mungkin disini adalah error mendekati 0 kalau pakai ini kalau kalian tidak peduli error pakai ini juga no problem tapi kalau kalian peduli error maka kalian tidak mungkin mencapai daerah ini jadi yang bisa itu disebelah kanannya sunon yang disebelah kanan sunon ini dan ini namanya spektrum efisiensi sumbu Y dan dalam 5G itu harus di atas 10 saran dari spektrum efisiensi 5G di atas 10 berarti kan ini makin ke kanan bisa naik 10 kan dia ke sana makanya EPN0 nya tinggi untuk transmission sampai 20 gigabit per second tapi kalau transmisi IOT itu karena speednya rendah bisa sebelah sini sini ini kan hemat baterai karena transmisinya rendah nah kalau pakai modulasi BPSG maka bound untuk BPSG itu ini ini sunon bound untuk general communication sedangkan sunon bound untuk BPSG itu ini dan jarak dari sini ini ke sini itu namanya shaping loss jadi kalau kalian pakai BPSG maka ini BPSG tanpa coding itu di sini berarti betapa jauh dari sunon limit nah ini di tahun 2011 saya pakai coding jadi saya bisa mendekati sunon limit untuk level BPSG terus saya juga bisa lebih baik daripada turbo saya bisa di sini tahun 2010 nah untuk 5C kan pakai 256QM di atas sini dan BI ini channel coding theory mengatakan bahwa probability error bisa dibikin mendekati 0 jika R kurang dari C dan ini garis ini dibuat dari C dan untuk BIC atau BAC itu kapasitasnya 1 minus Epsilon dan 1 minus entropi dari ini B di sini Epsilon ini Epsilon juga ini terus kemudian AWGN itu B log 2 1 plus SNR terus kemudian untuk misalkan kita mau mencoba setengah di sini menghitung sunon limit dari setengah maka karena sunon itu mengatakan R kurang dari oh ini equal ya ada equalnya maka sunon limit bisa dicapai jika R sama dengan C jika R sama dengan C maka kita bisa mencapai sunon limit dan untuk BPSG untuk BPSG maka ya karena BPSG itu pakai dimensi real saja kecuali kecuali kompleks BPSG di 5G maka untuk single BPSG maka kalian pakai rumus ini kalau kompleks ininya hilang ininya hilang kalau kalian pakai kompleks setengahnya di sini hilang karena kalau kalau BPSG real maka ini ada maka C itu sama dengan setengah maka dari situ kalian bisa mendapatkan minus 0,8175 Db dan di sini ini kan minus 0,1 8175 Db dan di sini adalah garis ini nah nanti kalau lia misalkan mau gambar garis ini ya itu pakai begitu saja jadi pakai BPSG pakai QPSG itu berapa untuk rate ini nanti bisa menggambar ini jadi ini yang tadi saya bilang kalau kita tahu teori maka kita tahu seberapa jarak yang bisa di improve kalau kita tidak tahu teori mungkin kita berada di sini kita sudah bilang oh I am hebat kalau tidak tahu teori padahal kalau kita lihat teori oh masih jauh anda nah terus bagaimana cara menggambarkan kalau tadi ini cara menggambarkan Shannon Bound di dalam spektrum efisiensi versus EPN0 kalau ini cara menggambarkan bit error rate untuk sun limit dalam kurva pair terhadap SNR atau EPN0 sama saja nanti kan kalian hanya pakai konversi saja waduh ini saya salah ini dari R nya lupa di sini ada R nya di sini ada R nya oke ya jadi itu jadi ini yang tadi sudah saya tambah one dimension BPSG one dimension maka ada setengahnya kalau kompleks BPSG 5G maka setengahnya hilang nah untuk Shannon Limit ini ini gambar ini cara gambar ini karena kan kalau kalian pakai EPN0 atau SNR bisa juga menggambar seperti ini nah itu dari sini dari kapasiti B log 1 plus SNR Shannon Limit ini ETA Max ini spektrum efisiensi namanya jadi nilai di belakang ini namanya spektrum efisiensi nilai di belakang ini kenapa? karena tinggal kali bandwidth aja nanti kalian dapat kapasitas kapasitas itu seandainya semuanya sempurna sama dengan bitrate ini asumsinya if everything is perfect nah nilai di belakang ini namanya spektrum efisiensi dan spektrum efisiensi SNR karena kita definisikan seperti ini tadi asumsi tidak ada cyclic prefix kalau ada cyclic prefix tambahin di sini cyclic prefix nah Shannon Bond is achieved when ETA M ETA Max ini sama dengan R jadi ini kalian tambahkan di sini ETA Max ini ada ETA Max ada ETA Max kalian tahu M kalian bisa dapat EPN Zero dan EPN Zero itu harus di atas dari dua pangkat ETA Max min 1 per ETA Max dan ini kan ETA Max tidak ada bear padahal kalian ingin gambar bear maka bear itu bisa pakai compression teori dari teori source compression kalian bisa pakai entropy dari error itu dimasukkan ke sini maka nanti kalian dapat gambar ini dan ini kan EPN Zero EPN Zero kalian convert menjadi SNR maka kalian dapat gambar di SNR dan skripnya ini caranya cara how to draw how to draw itu yang saya turunkan dari sini ini kan sama ini pakai compression rate jadi kita mengizinkan adanya kompresi assume that origin R is intentionally compressed into rate R yang baru karena ada kita kompres maka ada distortion yang kita sengaja distorsi sengaja itu PI dan PI itu kita bikin dalam priority of error jadi error jadi error yang dihasilkan oleh distorsi yang kita sengaja agar apa agar kita bisa mendapatkan rate yang baru jadi rate yang baru itu rate yang lama dikali dan binary entropy untuk probability of error itu seperti ini maka kalian dapatkan S yang baru itu seperti ini jadi di perbandingan S sama SNR tapi kita ambil S nya aja dan EPN Zero tapi ambil EPN nya aja maka dengan rate yang baru ini kalian bisa dapatkan hubungan antara S dengan IB nah dari situ masukkan ke sini nanti kalian dapat rumus ini dan untuk BPSG kan M nya disini 1 ini asmisnya untuk BPSG dan ini untuk general general M jadi kalau gambar siapa ada yang pengen gambar QPSG ini ganti 2 ada yang gambar apa gitu nanti ganti nah ini programnya seperti ini ini saya bikin dulu di Jepang tahun 2009 11 tahun yang lalu hampir 11 tahun yang lalu nah ini seperti ini untuk gambar ini dan ini saya gambar lagi kemarin gambar ini saya tunjukkan di Palembang cara menggambarkan sunon limit pakai matlab ini kalau kalian coba kalian copy aja semua nanti dapat gambar seperti ini rate nya kalian ubah-ubah oke itu terus terakhir ya ini sebelum kita tutup karena sudah asar rahasia dari cyclic prefix di OFDM tadi kan saya sampaikan bahwa OFDM itu menjadi cara termudah menghilangkan inter-symbol interference dan memproses multi-part fading oh iya saya lupa menyampaikan tadi ya jadi ada ada mahasiswa yang meneliti broadband tapi pakai relay fading itu langsung wah ini salah ini kekeliruan luar biasa jadi jangan sampai ada mahasiswa yang pakai broadband tapi gak pakai multi-part ya riset broadband tapi gak pakai multi-part jadi kalau pakai broadband pasti wajib pakai multi-part perkalian channelnya pasti matriks dan matriksnya seperti ini jadi kalian punya B IFFT menjadi S kemudian kasih cyclic prefix menjadi X ditransmit melalui channel H terkena noise N dan diterima sebagai Y maka Y itu adalah H dikali X plus N nah setelah CP-nya kalian buang maka menjadi Z maka Z itu H sirkulan kali X karena kalau CP kemudian kalian buang CP-nya menjadi H-nya ini berubah menjadi sirkulan Z nah Z Z itu jadi Z itu F kan jadi HC X ya HC ini kan HC X karena disini ada F ya maka Z-nya itu berubah menjadi CP-nya karena ada cyclic prefix tadi menjadi ini HC X tapi ini menjadi F HC F inverse B plus N N-nya tetap karena N-nya masuk ke tiap komponennya HC is the equivalent circular matrix due to the use of CP therefore the final detected message is B-head B-head disini itu adalah conjugate conjugate ini kan equalizer equalizer dari Z terus ini ya CP how CP make circulant jadi HX ini J kan sama dengan H kali X plus N dan ini juga masih keliru ya jadi ini setelah CP di remove jadi CP itu ada di ada di dua pertama ini dua pertama ini CP dibuang sama terakhir ini dibuang maka nanti equivalent dengan dan disini ini bukan N1 ya ini berarti N3 N3 N4 N5 N6 oh sama dua terakhir dibuang dua terakhir dibuang sama dua pertama dibuang karena CP removal itu seperti itu jadi equivalent dengan saya klik prefix HC oh ini keliru juga ini harusnya Z ini Z ini Z HC X plus N terus ilustrasi dari CP itu seperti ini jadi kalian copy di belakang taruh di depan copy di belakang taruh di depan jadi kalau partnya ada tiga dan terdelekan ya maka yang diterima kan penjumlahan dari apapun yang terdele dan disini kan saya klik prefix removal sehingga yang dikirim biru terima biru yang dikirim kuning terima kuning yang dikirim hijau terima hijau tapi kalau nggak pakai CP nggak ada yang di copy ke depan yang dikirim biru ok lah terima biru tapi yang dikirim kuning ada birunya tapi yang dikirim hijau ada kuningnya ini namanya inter-simple nanti yang block kesini ada hijaunya tapi kalau pakai CP hilang ini ilustrasi CP tapi walaupun dari ilustrasi bukan matematika ini langsung bisa juga ini bagaimana UFDM itu bekerja nah ini information loss karena penggunaan CP jadi apapun kalau kalian kasih penjaga disini maka itu merugikan ya ini kan tadi saya bilang bahwa CP pada UFDM itu merugikan tapi menguntungkan karena sederhana ini kalau enggak pakai CP maka enggak ada rate loss enggak ada power loss karena pembagi di belakangnya hilang kan per nol kan bisa dicoret ini juga bisa dicoret nah terus which channel is better single path atau multi path maka multi path itu better ini better ini multi path itu better single path itu jelek asumsinya adalah di proses ya masa zaman sekarang ada orang bikin sistem komunikasi enggak ada proses gitu soalnya dengan proses yang sama kalau channelnya multi path memberikan keuntungan tapi kalau dengan cop proses yang sama tapi kalau channelnya tetap single path enggak memberikan keuntungan maka yang better adalah multi path bersirkulan channel matrix itu dari seperti ini menjadi berputar seperti ini maka kalau channel yang berputar kalian kasih F F disini maka ini jadi diagonal dan inilah yang terjadi pada UFGM jadi kalian agak fast Fourier transform disini inverse fast Fourier transform di tengah-tengahnya channelnya berputar maka outputnya itu perkalian satu-satu jadi kan diagonal matrix diagonal kali vektor vektor kan disini pasti perkalian satu-satu ini ini yang dimaksud bahwa frekuensi UFGM itu menjadikan multi path fading seolah-olah menjadi flat fading karena perkalian satu-satu ini dan ini yang enggak banyak diketahui oleh mahasiswa atau orang-orang kenapa UFGM itu membuat multi path fading seolah-olah menjadi single path fading karena perkalian satu-satu hasil dari cyclic prefix tadi tapi kalau kalian enggak pakai cyclic prefix enggak ada kotak di sini maka menjadi kotor ini kotor maka perkalian ini tidak menjadi perkalian satu-satu kan ini ada komponen di sini berarti di sini ada inter-simple interference inter-simple interference digambarkan dengan tidak putihnya output dari matrix perkalian jadi ini tidak harus fast-forward transform ini bisa apapun yang asalkan ada inversenya kalian boleh hadamat yang ada inversenya boleh atau menciptakan sendiri yang ada inversenya boleh tidak harus FFT atau EFFT ini apapun matrix yang ada inversenya yang mengupt matrix sirkulan itu pasti menghasilkan diakonan nah ini slide terakhir 26 dari 27 karena slide terakhir banget ini kontak jadi ini efek dari Doppler ini yang saya maksud bahwa ketidaksempurnaan ada di sini jadi seandainya semua sempurna maka ini kan channel ini time ini channel nah seandainya kalian memiliki kesempurnaan bisa mendeteksi semua channel maka fast fading itu bermanfaat tapi karena manusia itu tidak memiliki kesempurnaan maka manusia tidak bisa melakukan tracking terhadap perubahan channel yang dilakukan manusia itu hanya slow jadi mau channelnya berubah cepat dianggap channelnya masih sama maka ini yang menyebabkan error floor karena ketidaksamaan antara channel yang terjadi dengan channel yang diestimasi kenapa tidak sama karena manusia tidak bisa mendeteksi dalam waktu sangat cepat makanya ini yang tadi saya maksud ini bisa diakalin dengan membuat pilot di banyak tempat kalau pilotnya ada di sini maka selama di sini kalian bisa deteksi ini performa ini akan lebih bagus pada ini yang keren lagi adalah di setiap ini kalian kasih pilot tapi kalau kasih pilot mana informasinya gitu ya ini yang tadi saya maksud jadi ada manfaatnya channel itu tidak berubah cepat karena memang kita tidak mampu berubah dalam waktu cepat dan ini itu tidak bisa dikoreksi ini kan namanya kekeliruan kekeliruan seperti ini tidak bisa dikoreksi dengan channel coding maka ini harus dikoreksi oleh fisik fisik itu dengan interpolator put many pilots ini asumsikan asumsinya adalah agar kita bisa mendeteksi di setiap channel atau dengan interpolator kalau interpolator gunanya adalah membuat channel yang cepat seolah-olah menjadi lambat oke itu the end of this presentation apakah ada pertanyaan tadi kan Bapak bilang kalau BPSK itu hasil jaraknya dari sana limit kan paling jauh paling jauh kalau tidak pakai channel coding ini tidak pakai channel coding nah kalau misalnya pakai channel coding itu tuh dia bisa mendekati channel limit sampai berapa db pak tergantung channel codingnya kalau misalnya punya indri kalau saya tidak tahu punya indri tidak tahu berapa maka nanti bisa di plot di peta ini juga indri ini kan kalau indri pakai channel convolutional code disini convolutional code rate setengah itu kan di sekitar 5 db berarti disini nah indri rate-nya berapa itu kan disini kan rate spektrum efficiency ini karena per per height maka dia bisa rate jadi kalau misalkan indri pakai QPSK rate setengah berarti kan 1 kan setengah kali 2 berarti ada disini nah tinggal berapa error 10-5 itu terjadi di berapa EBN 0 kalau terjadi di 4 berarti disini berarti jarak dari sound limit ini kalau indri bisa bikin EBN 0 yang terjadi 2 berarti disini jaraknya nah kalau rate 1 per 8 itu minus disini kan iya pak ini kan disini kan gambar saya ini rate 1 per 7 kan minus 4 dari 1 per 7 kalau digambar disini ya dibawa kan 1 per 7 kan 0,00 berapa kan dibawa disini kan pasti minus berarti bergantung rate-nya ya pak iya tergantung rate-nya dan kurva ini dalam EBN 0 atau SNR dia berbeda bentuknya ya jadi jangan tertipu ya kalau yang ada di gambar ini EBN 0 nanti kalau misalkan ada yang pengen volunteer oh saya pengen mempersembahkan ke Adwitek buat beta sanon limit terhadap SNR itu gak apa-apa nanti kan bisa jadi rujukan nah kalau misalkan bikin gambar seperti itu taruh aja di tugas akhir di bagian bab 2 misalkan bagian teori-teori gitu kan bisa jadi nanti kalau adik kelasnya bisa merujuk ke situ itu yang saya maksud bahwa kita harus berkontribusi mempertahankan itu gitu jadi hasil-hasil kalian yang yang jarang ada dimana-mana itu taruh di tugas akhir ada 2 hal yang ingin saya sampaikan yang pertama jaga kesehatan ya yang kedua jaga semangat untuk meneliti dan berkontribusi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati